TANAH KITA Alternatif piknik yang praktis dan nyaman, ya TANAH KITA ini. TANAH KITA gak cuma bikin gue lebih dekat dengan alam, tapi juga ikut menjaganya. Gue udah janjian sama salah satu pengelola TANAH KITA, buat menjelajah spot-spot keren lain di sini. Kan namanya TANAH KITA 5 STAR CAMP. Kenapa dinamain itu? Kadang orang mau camping kan nanya peralatan campingnya, terus makannya gimana, apalagi yang utama kamar mandinya bersih apa enggak. Pengen memfasilitasi orang yang baru camping. Dengan nyaman pasti. Tapi pengalaman campingnya, kemandiriannya masih dapet kayak gitu. Kenapa TANAH KITA itu menghindari nama GLEMPING atau istilah GLEMPING? GLEMPING kalau setau saya, setau kita, GLEMPING itu ada standarnya ya kayak tempat tidurnya, mereka punya standar, lokasinya seperti apa. Kalau 5 STAR CAMP, suasananya tetap camping, kebersamaannya ada, pengalamannya, jalan-jalannya, segala macem. Jadi kita bukan cuma camping aja, tapi pengalaman berasa di alam kayak. Kan 5 STAR CAMP, berarti camping bintang lima. Bintang bintang lima, betul. Terus di sini katanya ada kopi-kopian gitu ya Pak? Kopi-kopian, iya. Tapi harus bikin sendiri. Jadi kita nggak layan. Mungkin juga yang membedakan 5 STAR CAMP sama GLEMPING. Itu mungkin kalau di GLEMPING, kalau mau kopi tinggal panggil, kopinya diantar ke tendanya. Kalau kita ya selayaknya orang camping. Bikin sendiri kopinya. Katanya tanah kita itu udah dari 2006 ya Pak? Ya, 2006 awal. Luasnya kalau yang di sini ada 3 hektare 500 lebih. Jadi yang dipakai campingnya mungkin seribu lebihan. Tapi kita ada kebun, ada kebun kopi, ada kebun organik. Limbah-limbah yang di sini juga diproduksi jadi kompos. Di atas tuh ada area tenda camping. Terus ini juga? Total tendanya kita ada 100 kalau tenda saat ini. Tapi kapasitas si camping ground itu yang 3 level. Atas sama bawah itu buat 150 orang. Satu tendanya sendiri itu bisa memuat berapa orang? Kapasitas tenda yang ada sekarang itu bisa 3 sampai 4 orang. Di sini dingin nggak sih Pak? Malam dingin. Tapi kalau di dalam tenda cukup banget. Karena itu ada 2 layer. Atas sama ada di dalamnya ada kompartemennya. Lalu juga ada sleeping bagnya. Oh jadi bakal lebih terasa anget juga. Berarti kalau mau pesen tempatnya melalui apa Pak? Kita biasanya langsung ada webnya bisa langsung reservasi di situ. Tapi di Instagram juga tetap ada? Di Instagram juga ada ya. Ini dibilang rumah hobbit itu ya? Ya akhirnya setelah ada film tentang Hobbit Town. Yang bilang rumah hobbit. Apa misi utama dari tanah kita? Karena kan kita nih udah jalan-jalan ke kebunnya. Besar banget. Terus tadi juga kita sempat metik beberapa tanaman yang bisa dijadikan. Bumbu-bumbu pizza. Terus juga bisa buat minyak angin. Jadi sebenarnya misinya apa? Tanah kita tentunya menyediakan tempat yang nyaman. Buat beraktivitas. Lalu juga buat bagaimana terhubung dengan alam, dengan hutan. Karena alam kita kaya sekali. Jadi kita menyediakan tempat itu orang bisa bereksperimen segala macam. Seperti lab lah. Sebetulnya seperti itu. Aku pernah denger ada acara music rock adventure. Iya. Kegiatannya di sini, campingnya di atas tadi. Seberapa antusias itu Pak? Antusias banget kayaknya banyak orang yang mau ikut. Sementara kan kapasitas ini juga terbatas di sini. Iya, betul. Dari yang di bawah ini dengan yang tadi buat nyinepnya. Buat campingnya. Untuk kedepannya, inovasi-inovasi apa yang bakal dihadirkan sama tanah kita sendiri? Kita mungkin kedepannya akan lebih banyak membuat program yang menghubungkan antara manusia dengan hutannya. Kayak gitu. Ngajak komunitas-komunitas yang berhubungan sama lingkungan dan alam. Baik belajar, recreasi, ataupun buat killing. Tanah kita itu mengajak semua tamu mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Berhubungan dengan alam. Mempunyai pengalaman bermain dengan alam dengan bersenang-senang. Lalu harapannya mereka bisa menyukai alam. Lalu pada akhirnya semua orang bisa peduli terhadap alam. Terima kasih telah menonton MLD Spot TV. Buat kalian yang gak sempat nonton dari awal, gak usah khawatir. Karena tayangan ulangnya bisa diakses di YouTube channel MLD Spot TV. Jawab juga pertanyaan tentang MLD Spot TV malam ini melalui media sosial MLD Spot. Dan menangkan hadiah inspiratifnya. Get yourself inspired by MLD Spot TV. Terima kasih telah menonton!